Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin adalah salah satu program studi sarjana di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Berdiri sejak tahun 2014, kini Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin telah terakreditasi baik sekali oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Sepak terjangnya sudah menjadi sorotan yang bertaraf nasional hingga internasional. Salah satu contohnya yaitu pengembangan mobil listrik Kaibon. Rancangan mobil listrik diawali pada tahun 2019 dengan melakukan berbagai macam riset. Pada tahun 2022, Perdana mengikuti event latihan bersama dan time attack yang diselenggarakan oleh Direkturat Bina Marga Kementerian PUPR di Bandung. Tapi apa sih yang menjadi pembeda antara program studi pendidikan vokasional teknik mesin dengan teknik mesin itu sendiri? Ini dia perbedaannya. Terima kasih telah menonton! Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu pendidikan vokasional teknik mesin. Tentukan pilihanmu sekarang dan bergabung bersama kami. Terima kasih telah menonton!